Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabarnya nih hari ini? Senang sekali saya Iguel Santosa bisa menemani Pesona Inspira di siang hari ini dalam bincang pendidikan. Di mana untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang yuk orang tua pahami persiapan sosial emosional anak. Tentunya ini tema yang menarik sekali mengingat para orang tua juga mungkin saat ini tengah disibukan dengan masa transisi nih untuk putra-putrinya yang baru saja memasuki bangku sekolah ataupun naik jenjang pendidikan. Tentunya Iqbal tidak sendiri hari ini, Iqbal sudah kedatangan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Untuk narasumber yang pertama kita ada Ibu Amsiah dari pengawas ahli muda kecamatan Wada Selintang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Baik untuk narasumber yang kedua kita ada Ibu Endang Sulistiani, beliau selaku dari Kepala SD Negeri Satu Ngalian. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini siap mengedukasi masyarakat Wono Sobo ya Ibu tentunya? Insya Allah siap. Baik, baik, baik. Bagi Pesona Inspira yang tertarik dan ingin ikut ambil bagian dengan mengirim pertanyaan, dipersilahkan ya. Karena Talkshow ini akan berlangsung selama satu jam ke depan. Jadi silahkan nih. Pesona Inspira bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami. Ada di 0823-2383-9996. Atau bisa mendengarkan siaran kali ini. Melalui link streamingnya ada di pesonafm.wonosobokap.co.id. Baik nih, mari kita langsung masuk ke tema hari ini yaitu mengenai orang tua agar paham tentang persiapan sosial emosional anak. Tentunya ini tema menarik sekali karena belakangan ini mungkin kebanyakan orang tua lebih fokus mencari sekolah yang baik untuk anak. Serta mencari jenjang pendidikan yang sesuai kepada anak. Ternyata persiapan emosional juga ini penting juga ya Ibu. Iya, penting sekali. Oke, ini seberapa penting sebenarnya Ibu? Sebelumnya begini ya Mas ya, untuk kesiapan sosial emosional itu kan merupakan kemampuan individu. Yang di situ anak itu harus bisa memahami, kemudian mengelola, dan berinteraksi secara efektif dengan emosi dan situasi sosial. Oke, oke. Kita memahami tentang kesiapan sosial emosional anak. Oke, oke. Karena kesiapan sosial emosional itu nanti berpengaruh besar pada keberhasilan akademik. Itu, dan keterampilan belajar ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Oke, oke. Nah, ini mengenai peran orang tua juga untuk mempersiapkan sosial emosional kepada anak. Nah, sampai sejauh ini kebanyakan orang tua ini apakah mereka sudah mempersiapkan atau malah justru hal-hal yang seperti ini seringkali dilewatkan oleh orang tua seperti itu, Bu? Nah, ini pengalaman saya juga ya Mas ya. Saya kan juga orang tua, Bu Ampia juga orang tua ya. Kebetulan ini, betul sekali. Untuk anak itu sebelum belajar di sekolah itu kita dari rumah sebagai orang tua itu ya Mas ya itu betul sekali untuk sosial emosional anak itu juga harus dipersiapkan. Jangan sampai anak berangkat ke sekolah untuk belajar itu sudah, perasaannya sudah tidak nyaman gitu, sudah tidak nyaman, sudah kecewa dulu gitu Mas. Jangan sampai seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali. Jadi nanti dari rumah itu orang tua harus memastikan anaknya berangkat ke sekolah untuk belajar itu sudah siap, sudah matang, jadi sudah senyum lebar gitu ya Mas ya. Jangan sampai nanti, udah berangkat sekolah, masih cemberut, ada apa ini. Kalau berangkat sekolah aja untuk menerima pembelajaran di sekolah itu sudah rasa yang sudah tidak nyaman, emosionalnya sudah tidak terkontrol, itu pasti di sekolah selama satu hari itu juga tidak nyaman Mas. Oh oke, oke. Saya ini cerita sedikit ya Mas ya. Boleh, boleh silahkan. Ini pengalaman saya kemarin, ini kan saya baru kemarin di ngalian ini ya, belum begitu lama. Jadi setiap pagi kan saya di depan gerbang itu menyambut anak. Nah pada pagi itu, saya punya satu siswa berangkat sekolah itu sudah tidak tentu, jadi sudah nangis Bu. Dari depan itu sudah nangis, ya betul sekali. Udah nangis, ini sudah dileweran. Tidak tiga jadikan Mas ya, terus datang salim, loh ini kenapa Mbak? Kok datang-datang udah nangis. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua kan sama juga ya Bu ya, perannya ya Bu ya. Itu harus, kita itu bersikap terbuka. Jadi harus, apa ya, memperhatikan juga misalnya anak itu mau ngobrol, mau curhat dengan kita, kita juga harus siap Mas. Kita siap, saya pancing gitu kan, alhamdulillah anak kemudian berbicara, begini-begini-begini, terus saya tenangkan. Tenang, sudah tenang, sudah siap belajar, siap. Nah, baru masuk ke ruangan, seperti itu, itu pengalaman saya Mas. Berarti jangan buru-buru dipaksa untuk masuk ke ruangan, seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Mas. Apalagi sekarang itu kan, sebelum pembelajaran itu ada tes kognitif. Oh, oke. Tes diagnostik, mal ya. Nah, tes diagnostik itu kan bisa kognitif, bisa non-kognitif. Nah, salah satunya itu sekarang, hampir di setiap sekolah, hampir di setiap kelas itu, ada roda emosi ya Bu ya. Betul sekali, roda emosi. Iya, ada roda emosi. Jadi, mau masuk kelas itu, anak sudah, saya itu misalnya merasa senang, berarti kan bermacam-macam modelnya ya Masnya ada yang pakai stick terus dipakai, ini tulisan senang, sedih. Nanti anak masuk ke kelas itu sudah membawa, kemudian diletakkan. Kalau yang sedih, berarti diletakkan emosinya sedih. Oh, oke, oke. Berarti itu juga melatih anak untuk menunjukkan emosi yang sedang dirasakannya. Iya, betul sekali. Oke, oke. Mungkin kebanyakan orang, apalagi di zaman dulu ya kan, anak-anak justru enggan untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Seperti itu, seringkali dipendam sendiri. Nah, dengan cara-cara seperti itu, mungkin emosi dari sang anak juga akan lebih mudah teridentifikasi seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali, betul. Dan itu menariknya gini Mas, kalau kita kan di lingkup SD, anak-anak itu masih polos, masih jujur sekali, betul Mas. Mas itu, apa yang dirasakan itu diungkapkan lewat roda emosi itu. Kemudian kan dari guru, dari kami itu kemudian memberi kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan. Kenapa kok, misalnya dia memilih marah gitu ya Bu ya. Marahnya kenapa? Marahnya kenapa? Betul sekali. Marahnya kenapa gitu. Nah, anak itu dengan antusias menceritakan itu Mas. Saya tuh marah Bu, karena tadi di jalan itu diisengin sama si Mas Ika, misalnya. Seperti itu Mas, jadi diungkapkan, kalau anak sudah mengungkapkan, sudah menceritakan apa yang dirasakan itu, mereka akan lega. Oke, oke. Iya, seperti itu. Juga kadang-kadang anak itu jujur sekali loh Mas ya. Oh, tingkat kejujurnya sangat tinggi. Iya, jadi apa yang dibawa dari rumah itu bisa diceritakan sama guru. Kesal misalnya, kesal dengan orang tua, misalnya untuk mempersiapkan pekalnya. Wah, betul. Bekalnya itu terlambat, itu nanti bisa diungkapkan dengan guru. Karena mungkin ada beberapa siswa juga saat memasuki fase di mana rutinitasnya sudah pasti, tiba-tiba tidak sesuai dengan rutinitas yang biasanya. Ini pasti akan memiliki perasaan yang berbeda seperti itu. Akan ada kekesalan tersendiri apabila rutinitas yang biasanya dia lakukan, tapi hari ini rutinitasnya berbeda seperti itu. Nah, ini yang menarik juga mengenai sosial emosional terhadap anak. Ini ada ciri-cirinya nggak sih? Apakah seorang anak ini mengalami sosial emosional yang memang sedang tidak siap atau tidak siap secara mental juga? Emosinya sedang tidak menentu? Ini ada indikasi-indikasi atau ciri-cirinya nggak, Bu? Oke, ini yang perlu sekali oleh orang tua itu dimengerti, orang tua itu perlu mengidentifikasi apakah anak itu ada gangguan atau maksudnya perbedaan dalam hal sosial emosionalnya. Nah, itu orang tua nanti bisa melaksanakan misalnya dengan mengamati interaksi sosialnya, itu juga bisa ya, mengamati interaksi sosial. Baik itu di sekolah dengan teman sebaya, maupun di rumah dengan keluarga, maupun dengan orang dewasa. Nah, anak itu bisa berkomunikasi atau tidak, kemudian bisa berbagi atau tidak, kemudian bisa bekerja sama atau tidak. Nah, kemudian sering sekali anak misalnya dalam kegiatan dengan teman itu juga ada perbedaan ya, perbedaan pendapat. Nah, itu orang tua juga bisa mengamati anak itu bisa menyelesaikannya apa tidak, apa perlu bantuan atau tidak. Itu juga bisa untuk mengidentifikasi anak itu ada perbedaan atau tidak dalam hal sosial emosionalnya itu. Betul sekali. Dan nambah lagi mas, misalnya ada, kalau tadi kan Bu Am dari pengamatan ya mas ya, dari pengamatan anak itu kita bisa melihat yang biasanya ceria mungkin ya Bu ya, tiba-tiba kok pulang ke rumah itu sudah perngut gitu ya Bu. Rauh pacarnya sudah, wah nggak enak ini, pasti ada sesuatu. Nah, kita bisa melihat dari situ orang tuanya ya mas ya. Orang tua jadi harus paham apa yang dirasakan anak, apa yang dibutuhkan anak. Jadi kita nanti kan bisa mengidentifikasi ciri-cirinya, wah ini lagi tidak pas ini pasti anak saya itu lagi tidak sesuai dengan perasaannya. Nah, nanti sebagai orang tua kita bersama-sama kita tidak langsung pulang, anak pulang dari sekolah langsung beda, langsung-langsung di, kamu kenapa gini? Nah, itu tidak boleh. Itu kita harus dengan nada yang lembut, yang penuh kasih saya. Kita menanyanya, menanya ke anak itu tidak, jangan sampai menggunakan intonasi yang tinggi. Oke, baik, 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 baik. Kita menggunakan intonasi yang sedang, yang santai, rilek juga, supaya anak itu merasa nyaman. Nanti kalau anak sudah siap, pasti akan bercerita, akan mengungkapkan lah, kita sebagai orang tua di rumah, nanti harus siap mendengarkan apapun yang disampaikan, yang diceritakan oleh anak itu, kita sebagai orang tua nanti harus siap mendengarkan secara penuh pokoknya mas ya. Jangan sampai lagi anak cerita nggak ibu? Tadi di sekolah gini ibu, ditinggal. Ditinggal. Atau di sambi kita HP aja. Kalau ditinggal main, nah itu jangan sampai. Ini menarik sekali, berarti komunikasi anak juga dinilai sangat penting. Iya, betul. Bagaimana mengenai tantangan, apalagi kan karakter anak tentunya bermacam-macam. Ada anak yang memang suka bercerita, ada anak yang ingin bercerita, tapi mungkin hanya kepada teman sebayanya saja, atau mungkin kepada orang tua dan juga guru, enggan untuk bercerita. Nah ini tips and triknya gimana nih? Yang menghadapi anak yang memang sudah ditunggu, sudah melalui berbagai macam cara, tapi masih enggan saja untuk mengungkapkan isi hatinya atau melakukan kegiatan bercerita tersebut ini ibu. Oke, itu orang tua, misalnya anak sedang berinteraksi dengan teman, kita juga bisa mengamati ketika anak sedang bermain, walaupun misalnya kita dari jauh ya ibu ya. Iya, kelihatan. Kan anak kelihatan bermain, itu bagaimana interaksinya dengan teman. Kemudian kalau di sekolah, itu kita bisa mendapatkan feedback dari guru. Kita menanyakan ke guru, apa saja sih yang dilakukan anak di sekolah, perilakunya anak saya itu bagaimana di sekolah. Begitu juga bisa, Pak. Iya, betul sekali. Nah, ini kemudian mengenai keterbatasan yang ada. Tanpa mengurangi asal hormat, memang jumlah guru kan memang lebih sedikit daripada jumlah muridnya. Iya. Tentunya ini menjadi PR tersendiri apabila harus menghandle jumlah anak dalam satu kelas yang memang jumlahnya tidak sedikit. Ini bagaimana nih cara guru untuk menyiasati hal tersebut, apalagi kalau misalnya yang memang sedang sedih atau sedang mengalami masalah itu tidak hanya satu atau dua murid saja. Ini bagaimana cara mengatasinya, ibu? Iya, dari saya. Oke. Kalau di SD itu kan setiap kelas ada guru pembiminya masing-masing ya, Mas. Ada satu. Guru kelas. Iya, guru kelas. Betul sekali. Nah, di dalam kelas itu pasti betul sekali tadi ada beberapa anak. Tidak hanya satu. Betul. Bahkan ada dua atau tiga yang super gitu misalnya ya, Mas. Nah, itu nanti kita caranya dengan melakukan bimbingan. Jadi nanti bergantian kan. Atau enggak kita bimbing bersama sekaligus tiga anak itu. Kita kenalkan sosial emosionalnya, ibu, ibu, ibu. Kita tenangkan dulu. Apalagi kalau biasanya itu kelas satu, Mas. Kelas satu itu memang saat di kelas itu kan sangat aktif, super aktif sekali. Iya, betul sekali. Saya pernah itu masuk di kelas satu, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Luar biasa aktifnya. Saya juga pernah. Nah, untuk mengatasi keaktifan itu ya, Mas. Misalnya anak kok susah, lagi susah-susahnya ya, Mas. Kita bisa menerapkan teknik stop. Nah, kita ajak tenang, kita diamkan dulu. Kita misalnya bisa pakai tepuk ya, Bu ya. Ice breaking dulu sebentar, ice breaking sebentar. Kemudian nanti bisa kita tenangkan menggunakan teknik stop. Yuk, kita duduk dulu, duduk dengan tenang, ambil nafas, rasakan. Nah, seperti itu nanti bisa untuk menenangkan sosial emosional anak. Kalau anak sudah siap, Mas. Sudah siap untuk belajar di rumah maupun di sekolahan, pasti anak akan mudah menerima apa yang orang tua sampaikan, Bapak-Ibu guru sampaikan, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi juga sempat disinggung bahwa kalau misalnya kelas satu kan lumayan aktif. Sedangkan di sekolah dasar sendiri, ada rentang usia yang cukup tinggi antara kelas satu dengan kelas enam. Tentunya kita memahami bahwa ada rentang usia yang cukup jauh di situ. Bagaimana cara menghadapinya tentunya dengan metode-metode yang berbeda, mengingat rentang usianya juga berbeda, mungkin tingkat kedewasaannya juga berbeda. Adakah pembeda kalau misalnya kita menghadapi anak-anak di kelas satu dengan anak-anak yang ada notabene di kelas enam, seperti itu, Bu? Iya. Siapa, Bu? Tentunya ada perbedaan ya, Mas. Kalau untuk kelas satu itu kan, kedekatan guru itu memang sangat dominan ya, Bu. Baik itu dengan bahasa, kemudian dengan sikap. Ibaratnya guru itu di sekolah kalau kelas satu, itu seperti ibu kandungnya sendiri. Mau ke belakang yang mengajak. Itu dengan penuh kasih sayang, kemudian kita mendengarkan apa yang menjadi curahan anak tersebut, tentunya berbeda dengan kelas enam. Kelas enam yang sudah akan menginjak. SMP. Remaja. Tentu penanganannya berbeda. Kalau kelas enam, kalau kita misalnya secara langsung ya, Bu, ya, itu nanti mudah tersinggung, kemudian malu dengan temannya, lah itu biasanya memberikan waktu khusus untuk anak yang sosial emosionalnya itu ada, maksudnya itu ada perbedaan. Ada perbedaan dengan teman yang lain. Kalau ini tadi di seputar sekolahan ya, Mas, ya. Kalau di rumah itu juga sama ya, Bu, ya. Orang tua itu mengontrol sosial emosional anak, itu kalau kita masih rentang paut atau kelas satu itu ya, Bu, ya. Misalnya anak lagi, lewat-lewat gimana ya, Mas, ya. Nah, itu orang tua itu kan bisa, pertama itu silakan dipeluk. Oke, oke, oke. Peluk kasih sayang. Peluk, ya, betul sekali. Kita peluk, ya. Di rumah itu orang tua silakan dipeluk putra-putri nepon, dipeluk, kemudian ditenangkan dulu, ya, mungkin lagi enggak pas ini ya, Mas, ya. Perasaan yang dirasakan, ya, sosial emosionalnya. Dipeluk dulu, ditenangkan dulu. Nah, pasti kalau dengan pelukan orang tua, ya, Bu, ya. Anak itu terus menjadi nyaman. Walaupun, walaupun tadi udah enggak kalah kan ini anaknya, ya, Mas, ya. Lagi tantrum. Mungkin dari luar kan sudah berhabis main dengan teman-temannya, ternyata enggak pas dengan perasaannya, ya, Bu. Dengan emosinya, kemudian pulang, wah, nangis, dan sebagainya. Nah, silakan orang tua peluk. Pertama, silakan dipeluk dulu, ditenangkan. Kalau sudah tenang, baru ditanya. Oke. Ini juga sangat menarik. Bahwa sejauh ini yang memang mungkin kebanyakan orang tua pelajari adalah cara mengajari anak atau menenangkan anak kebanyakan memang dengan verbal ataupun dengan menenangkan melalui kata-kata. Ternyata sentuhan fisik juga diperlukan juga, ya, Bu. Iya, betul sekali, betul. Itu bisa tenang, loh, Mas. Iya, ternyata sentuhan fisik juga diperlukan pengaruh, ya. Mas Ibal, nanti kalau misalnya lagi tantrum, ya, saya akan minta pelukan sama itu. Saya minta pelukan sama itu. Saya pulang dulu, nanti. Nah, itu kalau yang kelas satu, kelas paut. Nah, itu beda lagi dengan anak saya, Bu. Sudah SMA, itu senangnya kan bermain volley, ya. Oh, oke, oke, oke. Tapi kadang-kadang walaupun sudah remaja, itu pulang gini, Bu, saya kesal banget. Kalah mungkin, ya. Saya kesal banget. Besok aku nggak mau main lagi lah, Bu. Nah, itu juga menjadi perhatian khusus, ya, dari orang tua. Itu betul-betul diperhatikan. Kita harus mengidentifikasi permasalahannya apa, penyebabnya apa. Kemudian, kalau anak tidak bisa mengambil solusi sendiri, juga orang tua berperan di situ. Oke, oke, oke. Membantu mencari solusi, ya, Bu, ya. Iya. Ini selain dari, mungkin, rentan usia, ya, mulai dari tadi yang SD antara kelas 1 dengan kelas 6 memiliki rentan usia yang cukup jauh. Antara guru dengan murid juga memiliki rentan usia yang cukup jauh. Iya. Di mana tren-tren ataupun kebiasaan-kebiasaan yang memang dilakukan oleh sang murid seringkali sudah jauh berbeda dengan generasi kita seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menanggapi dengan mungkin bahasa-bahasa yang digunakan anak zaman sekarang atau kebiasaan-kebiasaan yang digunakan anak zaman sekarang, apakah itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi guru? Apakah ini tuntutan nih bagi guru untuk harus ikut mengetahui tren-tren yang diminati anak muda seperti itu, Bu? Iya. Kita juga sekarang harus adaptif, nggak ya? Harus adaptif. Kita juga sebisa mungkin mengikuti. Tapi juga kita harus mengontrolnya. Kita juga menjadi kendali, ya, Bu. Iya, ketika komunikasi yang sudah misalnya melampaui batas, juga ada batasan-batasannya. Oke, oke. Betul sekali. Nah, seperti saya ya, Mas, ya. Kalau di sekolahan itu ya, Bu, ya. Anak-anak itu yang penting, Bapak-Ibu guru di sekolahan itu kita terbuka. Kita selalu mendengarkan apa yang diceritakan oleh anak-anak itu. Anak-anak pasti langsung dekat, Bu, dengan kita ya, Bu. Pokoknya apa yang dirasakan, ya, Mas, ya, misalnya dia mengalami sesuatu, gitu, ya, Bu, ya. Langsung dipanggil, Bu, guru, 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 mau cerita, nah, seperti itu. Nah, kita harus sudah siap itu, Mas. Harus menjadi pendengar aktif, ya, Bu. Kita mendengarkan dulu. Oke. Betul. Dan kita kan juga sekarang zamannya juga zaman beda, ya, Bu, ya. Kita betul sekali tadi dari Bu Am, kita juga harus mengikuti, tapi masih dengan batasan-batasan norma dan etika, gitu, ya, Mas, ya. Kita itu dengan anak-anak itu, kita dekat, kita akrab, anak itu akan merasa nyaman. Sama juga dengan di rumah orang tua, dengan anak itu, kita harus membuat anak itu nyaman, tenang, senang, ya, Bu. Itu yang pertama, ya, Bu, bahagia, pokoknya, Mas, ya. Apapun kalau sudah bahagia, itu, Mas, ya, semuanya pasti akan berjalan dengan baik-baik itu. Kemampuan akademik maupun sosial emosional. Itu akan, semuanya akan terpenuhi, ya, Bu, ya. Apalagi sekarang kan pendidikan itu dituntut kemampuan secara holistik, ya, Bu, ya. Jadi, baik kognitifnya, kemudian sosial emosionalnya itu menjadi pengaruh besar pada keberhasilan akademik, gitu. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi anak-anak yang memang mengenai sosial emosional yang kurang stabil ada di sekolah. Kemudian bagaimana dengan saat mereka di rumah? Tentunya model parenting, cara pengasuhan orang tua kan berbeda-beda di setiap rumahnya. Nah, ini dengan model pengasuhan yang berbeda-beda seperti ini, apakah output yang akan diberikan orang tua untuk mengontrol anaknya agar sosial emosionalnya tetap stabil itu sama? Atau gimana, nih, untuk orang tua agar tetap bisa menjaga sosial emosional dari sang anak seperti itu, Bu? Oke. Oke. Orang tua tentunya memberikan dukungan, ya, Mas, ya. Yang pertama, di rumah itu kita harus menciptakan lingkungan yang aman. Aman-nyaman, itu. Aman-nyaman, lagi. Nah, itu bisa dilihat dari fisiknya maupun emosionalnya. Oke. Untuk fisiknya, ya, kita harus memberikan ketenangan pada anak, apalagi untuk kekerasan fisik. Kadang-kadang sekarang kan, kadang ada anak yang rewel, malah orang tua yang rewel, akan mencubi. Nah, itu rewel. Nah, itu sekarang tidak boleh. Kemudian, juga bisa juga dengan kegiatan yang rutin. Nah, nanti itu juga bisa mengontrol emosi anak. Misalnya, waktu tidurnya, waktu makan, waktu bermain, belajar. Itu kan kegiatan rutinitas, ya, Bu, ya. Nah, itu nanti juga bisa untuk mengontrol emosi. Kemudian, juga di rumah dibangun keterampilan berkomunikasi. Bagaimana anak di rumah itu komunikasinya dengan keluarga, dengan orang tua. Tentunya orang tua juga memberikan contoh bagaimana berkomunikasi yang baik, ya. Juga menjadi pendengar setia. Kemudian, juga bisa kita memberikan keterampilan, ya, Bu, ya. Memberikan keterampilan kepada anak yang mengarah ke pengelolaan sosial emosional anak. Dan saya nambah, Mas. Misalnya, kalau kita, ya, Bu, ya. Kita kan dari pagi sampai kurang lebih, ya, sore, ya, Bu. Nah, nanti kita juga harus meluangkan waktu bersama anak-anak, ya, Mas, ya. Nanti kita bareng-bareng bersama anak-anak. Kita belajar bareng, ngobrol bareng. Komunikasi, intinya, ya, Mas, ya. Kita membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Tadi kan ditanyakan nanti apakah outputnya itu nanti sama atau berbeda, gitu, ya, Mas, ya. Hasilnya, hasil sosial emosional anaknya itu nanti sama atau berbeda. Mungkin kalau dengan di dalam rumah, orang tua itu selalu menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian selalu membuka komunikasi, ya, Bu. Komunikasi terbuka, itu outputnya akan sama. Jadi semua anak itu akan bisa mengontrol sosial emosionalnya. Itu misalnya juga selain anak, kan kadang kita sebagai orang tua itu juga, kadang, ya, Mas, ya, itu kan juga punya emosi, ya, Bu. Orang kita juga manusia, ya, Bu. Kadang-kadang juga emosi, ya. Kadang-kadang juga capek, emosi sendiri, ya, Mas, ya, Nah, itu nanti bagi orang tua, supaya tidak berimbas ke anak, silahkan kalau capek, kalau udah nggak kapan, bisa duduk, tenang dulu, tenangkan dulu. Jangan sampai langsung, kita sudah capek, lihat anak lagi murung, ya, Bu, ya. Sambah capek lagi. Berarti sama dengan yang di sekolah, ya, Bu, ya. Misalnya dengan teknik stop itu, ya. Kita duduk dulu, ya. Menghentikan segala kegiatan. Duduk bareng-bareng dulu, yuk. Kita hirup nopan dulu. Sambah begitu, Pak. Oke, baik-baik. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini mengenai orang tua yang harus mewahami persiapan sosial emosional anak. Apalagi pesona ini sebenarnya memiliki balita di rumah yang memiliki usia yang lagi labil-labilnya, ya, Bu. Kita akan ajedah iklan terlebih dahulu. Bagi pesona Inspira yang ingin bertanya, masih kita tunggu pertanyaannya melalui nomor WhatsApp kami. Ada di 0823-2383-9996. Dan tetaplah bersama kami. Baik, pesona Inspira kembali bergabung bersama saya, Iqbal Santosa. Tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Amsiyah, selaku pengawas ahli muda kecamatan Wadah Selintang. Serta Ibu Endang Sulistiani, Kepala SD Negeri Satu Ngalian. Dalam temanya yaitu Orang Tua Pahami Persiapan Sosial Emosional Anak. Dari tadi kita sudah bertanya dan ngobrol banyak hal. Dan kali ini kita akan mulai menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari pesona Inspira yang sudah masuk di nomor WhatsApp kita. Ada di 0823-2383-9996. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, adik dari Roni di Sukoharjo. Siang Ibu-ibu narasumber dan juga Mas Iqbal, ini saya ingin bertanya. Bagaimana memahami emosi anak sedangkan orang tua ini punya traumatis tertentu yang mungkin belum sembuh sepenuhnya. Takutnya malah ini ikut apa ya, mempengaruhi dari emosi sang anaknya. Silahkan Ibu, bisa dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Iqbal. Tentunya kalau itu membahayakan, malah membahayakan pada anak, itu justru kita harus meminta bantuan kepada orang lain. Oke. Meminta bantuan orang lain yang paling pas itu ya dengan fasilitas untuk kesehatan ya. Bisa pada psikolog. Kalau misalnya memang betul-betul sudah tidak bisa menangani sendiri, tadi baik itu mengidentifikasi, kemudian memberi dukungan pada anak, itu terakhir karena tidak bisa dengan sendiri, maka harus meminta bantuan kepada orang lain. Tentunya pada psikolog. Betul sekali, nanti malah takutnya gini ya Mas, sudah anak tidak karuan emosinya ya Bu ya, emosionalnya tambah orang tuanya juga. Betul ya. Juga masih trauma dengan yang dirasakan, nanti malah kasihan anaknya juga, tidak menemukan solusi, malah tidak menjadi tenang, malah ditambah, tambah emosi. Tambah nggak bisa menahan nanti Mas, betul sekali. Kita bisa menggunakan bantuan dari orang lain. Jadi tidak semuanya dari orang tua. Oke, baik. Berarti demi kebaikan orang tua dan sang anak, lebih baik meminta bantuan dari profesionalnya. Iya, betul sekali. Oke. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Mini di Kali Cecap. Halo Radio Besona, saya ingin bertanya. Keponakan saya terbiasa menangan sendiri nih, kalau lagi ada di rumah, karena dia merasa cewek satu-satunya, serta anak terakhir pula. Dan ternyata kebiasaan itu terbawa di lingkungan sekolahnya. Sehingga seringkali orang tuanya ini mendapat laporan, karena sikap anak tersebut kepada teman-teman yang ada di sekolahnya. Bagaimana nih seharusnya orang tua menyikapi hal itu? Apa yang perlu diperbaiki, gaya parentingnya di rumah, atau seperti apa? Terima kasih. Iya. Ini dari saya ya, Mas, ya. Bentar ya, nanti Bu Amcian nambahin ya. Ini coro jawonin itu manja, ya, Mas, ya. Manja. Anak perempuan terakhir sendiri, satu-satunya sekali gitu ya, Mas, ya. Itu nanti silahkan untuk orang tua, bisa parentingnya nanti diganti. Mungkin itu karena cewek satu-satunya, kan orang tuanya sangat senang sekali ya, Mas, ya. Mungkin apa-apa yang diminta, itu langsung diberikan. Oke. Nah, jadi anak itu terbiasa, di rumah terbiasa apa-apa dicukupi, jadi berimbas ke sekolahan. Jadi langsung di sekolahan itu, ibaratnya dia harus, aku yang dapat. Nah, ini kudunik, aku kudunik sama saya, gitu. Menangan sendiri. Nah, itu nanti kita bisa juga diarahkan untuk kerjasama atau ikut kelompok sosialnya ditambah, gitu. Nanti orang tua bisa memberikan anak itu seperti ikut tim, gitu ya, ikut volley, atau ekstra menari, pokoknya yang dilakukan secara bersama-sama. Nanti akan membantu anak untuk, dia akan, oh iya, saya tuh tidak boleh sendirian. Saya itu harus bersama-sama. Jadi jangan sampai saya harus, apa-apa yang saya minta harus, harus saya, apa, dapatkan. Saya dapatkan. Dan juga nanti jangan lupa, kalau anak sudah bagus, sudah bisa bersosial dengan baik, tidak menangan, berikan pujian. Wah, pintar sekali atau saya ini. Nah, itu sangat penting sekali, Mas. Berikan pujian. Mau nggak, Bu, ditambahkan? Oke, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Endang, sebagai orang tua kita juga bisa mengajak bergaul dengan teman. Kita bersama-sama di situ, loh. Kita ikut berperan di situ, kemudian dalam kegiatan kelompok. Anak diikutkan dalam kegiatan kelompok, kemudian nanti juga sampai rumah itu ditanyakan juga. Jangan sudah-sudah diikutkan di kelompok, tapi dibiarkan sampai rumah. Tapi juga ditanyakan, bagaimana tadi kegiatannya? Senang atau tidak? Keterlibatannya di situ bagaimana? Antusiasnya itu juga bagaimana? Juga selain itu, bisa dimasukkan dalam klub-klub, baik itu olahraga, kemudian juga seni ya. Karena kalau dimasukkan ke dalam klub, kemudian bisa dengan olahraga, di situ nanti anak berlatih, bersama-sama dengan teman-teman. Kan tidak mungkin di situ akan menjadi menangan sendiri. Sedikit demi sedikit, nanti akan itu berkurang. Oke, berarti perlu juga menanamkan kepada diri sang anak, bahwa segala sesuatunya akan jauh lebih menyenangkan apabila dilakukan bersama-sama. Iya, betul. Apabila saat kita memiliki sesuatu juga, akan lebih baik apabila kita berbagi dengan teman-teman sebaya juga. Sehingga akan menumbuhkan jiwa-jiwa untuk sosialnya juga ada. Luar biasa, luar biasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selamat siang Mas Iqbal. Ini saya ada titik di jarak Sari. Mau bertanya, benar nggak sih kalau kita memberikan larangan kepada anak itu, nggak boleh pakai kata jangan ataupun tidak. Misalkan larangan untuk jangan lari, ataupun tidak boleh makan manis, seperti itu. Nah, itu benar nggak sih sebenarnya alasannya kenapa menggunakan kata-kata tersebut, serta ada solusinya nggak sih untuk alternatif yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk menghentikan anak itu ya, itu tidak, memang sebaiknya jangan memakai kata tidak. Jangan, misalnya, jangan lari. Kalau dengan kata-kata langsung, jangan lari, nanti jatuh. Anak malah di sini langsung merasa ketakutan. Merasa ketakutan. Jadi, keinginannya langsung kita masuk gitu ya, Bu. Ketewa langsung, Bu. Langsung anak itu langsung kecewa. Sebaiknya itu, menggunakan kata yang lebih lembut. Ya, sebaiknya, jangan lari. Sebaiknya begini, begini. Kemudian, alangkah bagusnya. Itu ya, Bu. Iya, betul sekali. Karena kalau sudah menggunakan kata tidak, itu ya, Mas, ya. Tidak boleh beli jajan di sana. Tidak boleh makan es krim. Anak itu terus rasanya itu, emosinya itu sudah langsung mulai. Kecela, kecewa berat. Kalau tidak boleh ya. Nanti kalau orang tua menggunakan kata, sebaiknya minum es krimnya, ditunda dulu. Nah, itu kan anak lebih tenang, Bu. Oke, nah, seperti itu mungkin, Mas Iqbal. Oke, oke. Mungkin dengan penggunaan kata jangan ataupun tidak, sehingga membatasi gerak-gerik sang anak, sehingga mungkin keinginan anak untuk mengeksplorasi, nanti jadi berkurang. Iya, iya. Ini juga menarik sekali. Berarti memang penggunaan bahasa yang lebih tepat terhadap anak, juga perlu dipertimbangkan pada orang tua. Nah, ini nampaknya ada satu pertanyaan yang baru saja muncul, baru saja masuk. Ini dari Miftah di Leksono. Ini ingin bertanya, sejauh mana peran orang tua dalam memahami sosial emosional anak, khususnya mungkin di SD Ngalian, dan juga orang tua-orang tua yang ada di Kecamatan Wadah Selintang. Ini peran orang tua kalau di situ sejauh ini seperti apa? Dalam memahami sosial emosional anak, seperti itu. Oke, saya dulu ya. Selama ini, orang tua itu memang, khususnya di tempat saya itu ya, belum memahami tentang sosial emosional anak. Kadang-kadang orang tua itu, ya tadi saya jelaskan hanya berfokus pada akademiknya saja. Jadi untuk sosial emosionalnya itu di-abekan. Masih terabekan, orang tua memang belum mengenal, kemudian belum memahami, juga belum bisa mengelola emosi itu sendiri. Itu juga sebelum ke anak juga orang tua juga perlu ya, untuk memahami sosial emosional orang tua itu sendiri. Sama Mas Iqbal, sama. Di lingkungan saya juga semua, hampir semua ya Bu ya, semua orang tua itu masih fokusnya itu di akademiknya. Kalau akademiknya bagus, berarti apa ya, yang lain-lain itu bagus. Nah, pasal belum tentu ya. Belum tentu. Kadang anak juga merasa, ah, gitu ketewa. Seperti itu Mas. Oke, oke baik. Nah, ini juga mengenai orang tua yang mungkin tadi sempat disinggung juga, kadang masih belum tahu dan juga belum mengerti. Apakah ini diperbolehkan mungkin orang tua justru melakukan sesi konseling terhadap guru juga? Ini sebaiknya saya seperti apa sih, kalau misalnya orang tua yang ingin memahami sosial emosional anak, apakah diperbolehkan juga untuk menghubungi para guru, untuk memahami mungkin agar lebih sinkron kebiasaan dia di sekolahan dengan kebiasaan dia seperti apa yang seharusnya diterapkan di rumah juga. Seperti itu. Oh, boleh sekali itu. Malah kita berkam ya Bu ya. Kita kalau senang, Mas. Kita senang sekali, boleh sekalinya. Silahkan nanti bagi orang tua, kalau mau mengetahui sosial emosional anak-anaknya di sekolahan, bisa mencari informasi dari guru kelas masing-masing. Datang ke sekolahan juga malah lebih bagus. Kita malah suka ya Bu ya, kita bisa kolaborasi. Nanti di rumah bagus, di sekolahan bagus, semuanya akan tercapai apa yang menjadi keinginan anak dan orang tua. Seperti itu, Mas. Oke. Karena waktu kita juga terbatas nampaknya sudah hampir jam 2 siang dan sesi dari bincang pendidikan juga harus berakhir. Mungkin sebelum kita menutup edisi bincang pendidikan hari ini, mungkin akan ada closing statement dari Narasumber. Silahkan. Mungkin ingin ada pesan-pesan untuk orang tua ataupun harapan-harapannya mengenai sosial emosional anak di zaman sekarang. Silahkan. Ya. Saya dulu ya. Saya dulu ya. Harapan saya ya, Mas. Harapan saya nanti silahkan untuk semua orang tua, berikan pujian. Selalu memberikan pujian kepada anak apapun itu. Apapun yang dilakukan, silahkan dipuji. Kemudian pahami. Pahami perasaan, pahami kondisi anak, pahami sosial emosional anak. Lagi jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mengecek tadi ya perkembangan anak, perkembangan atau keadaan atau kondisi sosial emosional anak. Bisa tadi dengan Bapak Ibu Guru atau dengan teman-teman anak. Sudah, Mas. Oke. Baik. Dari Ibu Amsia, silahkan, Bu. Oke. Dari saya, setelah ini selesai, harapannya ya, orang tua nanti sedikit demi sedikit, mampu ya, mampu mengenali, memahami, kemudian mengelola emosi anak, kemudian berinteraksi ya, berempati, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, Nah, tentunya itu pertama adalah contoh dari orang tua itu sendiri. Kemudian nanti diimplementasikan pada anak, memberi contoh yang bagus. Ya, harapannya setelah kesiapan sosial emosionalnya itu sudah mantap, nanti sampai di sekolah anak sudah siap untuk belajar. Oke. Baik. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini mengenai peran orang tua untuk memahami persiapan sosial emosional anak. Semoga setelah ini orang tua-orang tua di rumah, khususnya para persona inspirer, bisa jauh lebih memahami ya mengenai sosial emosional anak. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, ada Ibu Amsia, selaku pengawas ahli muda Kecamatan Wadah Selintang. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Serta ada Ibu Endang Sulistiani, selaku kepala SD Negeri Satu Alian. Terima kasih banyak. Nantikan edisi binjang pendidikan selanjutnya, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.